Baik, sebelum mulai, kita akan mulai doa dulu supaya pengajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Apakah ada yang bersedia untuk pemimpin doa? Silahkan boleh angkat tangannya. Kioko, oke. Di layar bakal muncul Kioko duluan. Kioko, Catherine. Nanti Catherine di akhir ya. Kioko 4D, bolehkah minta tolong untuk pemimpin doa dulu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, anak-anak sebelumnya kita akan coba berlatih dulu konsentrasi supaya hari ini pembelajarannya itu kalian bisa fokus. Oke, yang pertama Bapak minta dulu, kalau Bapak bilang tepuk 1 berarti kalian tepuk tangan sekali saja. Ya, kalau tepuk 2 berarti 2 kali. Oke, kalau tepuk 3 berarti 3 kali. Dan seterusnya. Jadi tepukan itu diberikan sesuai dengan jumlah angka yang Bapak sebutkan. Atau sesuai dengan nilai angka yang Bapak sebutkan. Oke. Bapak mau denger dulu suaranya dong. Lompas 4A, 4C, dan 4B. Tepuk 1. Oke, jadi boleh dinyalakan mic-nya. Tapi tidak ada suara lain ya. Supaya Bapak bisa mendengar suara tepuknya saja. Tepuk 2. Oke, terima kasih. Itu hanya sedikit dulu. Supaya kalian gerak dulu tangannya nanti. Jadi biar gak kaku. Kemudian kita akan coba konsentrasi juga. Tepuk punya cerita sedikit. Ceritanya tentang Sika Bayan. Begini aja. Sika Bayan itu kita anggap sebagai orang yang sedang memimpin kita hari ini. Jadi perintahnya adalah setiap kata-kata yang diucapkan ada kata-kata Kabayan. Berarti kita harus melakukannya. Oke. Kalau tidak ada kata Kabayan berarti jangan dilakukan. Aku kayaknya pernah dapat sebuah itu. Nah, ya mungkin ada yang pernah mengikuti atau mendengarkan atau mengikuti permainan ini. Konsentrasi ini hanya pilih nama tokohnya saja. Tetapi tujuannya adalah supaya kita bisa konsentrasi. Baik. Suatu hari Sika Bayan itu sedang jalan-jalan ke sekolah. Sika Bayan bingung karena ternyata sekolahnya sekarang berbeda sekali dengan yang dulu waktu sebelum pandemi. Kemudian Sika Bayan berkata pegang rambut. Nah, berarti kalian harus pegang rambut ya. Karena ada Sika Bayan berkata pegang rambut. Sika Bayan berkata lepaskan pegangan. Oke. Nah, karena bingung akhirnya Sika Bayan pegang rambutnya. Lalu dia garuk-garuk, lalu dia masuk ke sekolah. Tiba-tiba Sika Bayan pegang hidung. Jangan dilakukan. Karena tidak ada kata Sika Bayan berkata. Di kelas, dia mendengarkan panggilan dari burunya. Halo. Ini ada anak-anak kelas 5 yang PTNT. Anak-anak bisa melihat ya. Halo, ini siapa juga teman-teman kelas 4? Halo teman-teman. Ini Koko Cici kelas 5 sedang PTNT. Sedang mengenali lingkungan sekolah. Ini kelas 5 apa? 5B. Ini ada 5B ya. Kalian bisa lihat di akun Bayan yang satunya. Oke, dadah. Selamat belajar. Selamat belajar. Hati-hati. Jangan lupa bisa lihat ya. Ini di akun Bayan yang satunya itu. Yang satunya ada. Tadi kelas 5 sedang PTNT yang di sekolah. Kebetulan sedang mengenali lingkungan sekolah. Oke, kita lanjutkan. Matematika itu bukan pelajaran yang sulit sebenarnya. Tetapi susah. Matematika itu mudah. Asalkan anak-anak bisa fokus dan bisa memahami inti dari materi yang dibahas. Misalnya. Beberapa waktu yang lalu dalam pelajaran-pelajaran kita sudah belajar tentang KPK. Kita akan belajar tentang KPK dan HPB. Kita akan belajar tentang KPK dan HPB. Bapak akan share. Nah ini. Apakah sudah muncul? Nah kita akan belajar melihat kembali KPK dan HPB. KPK dan HPB. KPK itu panjangannya adalah... Apa? Ada yang masih ingat? Perisalan, persekutuan. Apa? Kelipatan. Persebutuan terkecil. Betul. Kelipatan, persekutuan. Terkecil. Kalau HPB. Perisalan, persekutuan terkesan. Itu faktor. Persebutuan. Terbesar. Nah. Tadi Bapak bilang di awal Bapak Om. Matematiknya itu harus tahu dulu kuncinya atau intinya. Kalau kita lihat. Ini ada yang saya izin ke toilet. Oke silahkan yang mau ke toilet. Tapi jangan lupa. Balik lagi. Berapa? KPK. Berarti di sini ada kata kelipatan. Kelipatan itu sama dengan pengulangan berulang ya. Misalnya. Kelipatan 3. Berarti 3. Terus berapa lagi? 10. 9. 9. 15. 18. Dan seterusnya. Oke. Kalau kelipatan. Berapa ya? Kelipatan 4. 4. 8. 12. 12. 12. 12. 13. Dan seterusnya. Ini masih ingat ya. Kelipatan itu jadi perkalian berulang. Kali 1. Kali 2. Kali 3. Kali 4. Kali 5. Dan seterusnya. Lalu persekutuan. Kali 4. Kali 4. Artinya kelompok. Berarti kita mengelompokkan kelipatan yang sama. Kalau dalam contoh ini. Yang sama itu hanya ada ini ya. 12. 12. Ada lagi gak? 11. Enggak ada. Jadi persekutu aja ini hanya 1. Hanya 12 aja. Kalau misalnya ada yang sama lagi. Kalau kita teruskan. Nah ini berarti 21. 24. Gak sama deh ya. 20. 24. Biar detennya. Nah ini berarti 12 dan 24. Ini persekutuan. Oke. Yang sama. Dan ada 2. Itu berkelompok. Jadi persekutuannya ada 12 dan 24. Nah dari persekutuan ini. Kita pilih yang terkecil. Yaitu 12. Jadi kalau pertanyaannya KPK. Dari 3 dan 4. Sama dengan 12. Ini untuk KPK ya. Untuk yang cara pertama ini. Rasanya cukup mudah. Jadi anak-anak pasti tidak akan kesulitan. Oke. Ada yang masih belum mengerti. Untuk yang ini KPK ini. Gue lupa. Kalau yang ini. Oke mudah ya. Kalau yang ini. Bisa. Oke. Kalau begitu. Kalau tadi KPK sudah. Semua sudah mudah ya. Sekarang yang FPB. Siapa yang masih belum mengerti untuk mencari FPB. yang pasti untuk FPB itu. Harus ada. Faktor. Lalu kita juga mengenal istilah. Faktorisasi. Lalu kita juga mengenal istilah. Bilangan prima. Faktor. Kita mengingat kembali. Faktor itu adalah. Pasangan perkalian yang menghasilkan suatu anak. Misalnya 36. Faktor dari 36 itu berapa saja. Cara. Cara 1 deh. Ini di kotretan saja tidak apa-apa ya. Yang ini dipotretan saja. Yang bilangan. Faktornya berarti 1, 2, 3, 4, 6, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 8, 9, 10, 9, 12, 15, 16. Ini faktor dari 36 Kalau faktor dari 42 Satu Tiga bisa enggak? Tiga bisa Yaitu 14 Empat bisa enggak? Lima Nah, langsung benar ya Jadi faktor dari 42 itu adalah Satu Dua 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 Oke Ini untuk Faktor dari 36 dan 42 Ini faktornya ya Lalu Faktor Persebutuan Persebutuan itu berarti harus mencari yang sama juga Yaitu Satu Sama Dua Sama Tiga Sama Enam Terus Sudah Ya Ada lagi enggak? Kira lagi ya Nah, dari persebutuan ini Maka kita cari yang paling besar Satu Dua Tiga Enam Yang paling besar Nya adalah Enam Jadi FPB Dari 42 Dan 36 Itu sama dengan Enam Ya Ini untuk cara pertama Ini juga masih mudah Walaupun masih mudah Nah Yang mungkin sebagian dari kalian yang kesulitan adalah Yang Cara kedua Yang menggunakan Puan faktor Mencari Dengan menggunakan faktorisasi Terima Kalian sudah hafal bilangan prima Belum apa Dalam video yang sebelumnya Bapak sudah memberikan Ada Ada Tabel ya Ada kotak Yang isinya itu adalah bilangan prima Jadi yang harus kalian ingat Bilangan prima itu adalah Bilangan yang hanya bisa dibagi satu Dan dirinya sendiri Oke Ini yang dimaksud bilangan prima Contoh Dari bilangan berikut Nah Kita lihat bilangan primanya itu Yang mana saja Satu bilangan prima bukan Bukan Karena dia hanya bisa Satu dan diri sendirinya itu Iya satu Jadi dia tidak Kalau dua Ya Karena dia hanya bisa dibagi satu Dan dirinya sendiri itu dua Dua dibagi satu dibagi dua Kalau tiga Bisa Bisa Ya Bilangan prima Kalau empat Bilangan prima bukan Bukan Karena dia bisa dibagi satu Bisa dibagi dua Bisa dibagi empat Ya Kalau lima bilang yang prima Ya atau bukan Ya Enam Karena bisa dibagi dua Bisa dibagi tiga Ya Setujuh Ya 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 gak bisa dibagi yang lain Hanya satu dan tujuh Kalau dua Kalau dua Kalau dua Bisa dibagi dua Bukan 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 Karena dia bisa dibagi satu Dua Empat Kalau sembilan Karena bisa dibagi tiga Karena bisa dibagi tiga ya Kalau sepuluh Nah Bukan 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 Yang kalai Yang dua Yang dua belas Yang dua belas Yang dua belas Karena bisa dibagi satu Dua Tiga Empat Enam Tiga belasnya Yang dua belasnya Yang dua belasnya Yang dua belasnya Yang dua belasnya Karena dia bisa dibagi tiga Bisa dibagi lima Bisa dibagi satu Belas Kalau orang plus Dia itu berlima atau bukan Ya atau bukan 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 Karena bisa dibagi empat Bisa dibagi dua Kalau tujuh belas Kalau tujuh belas Kalau tujuh belas Ya Wakan belas Wakan belas Ya Sampai sini aja Sampai sini Nah Ini Bilangan-bilangan Terima ini Yang akan kita gunakan Pada FPB Cara yang dua ini Ya Karena kita menggunakannya adalah Pohon Faktos Misalnya Kita mencari FPB Dari 30 Dan 50 Ini Misalnya 30 Dan 50 Ya Makanya yang harus kita buat adalah Pohon faktor dulu 30 Ini dibagi berapa Pakai bilangan lima yang ada disini Bagi tiga bisa 10 10 10 bisa dibagi berapa 2 5 5 5 5 masih bisa dibagi enggak 5 5 itu Bilangan prima ya Berarti sudah tidak bisa dibagi lagi Nah maka Untuk pohon faktor Atau cara faktorisasi prima ini 30 ini sudah selesai Maka untuk 30 Faktor primanya adalah 2 2 3 5 Lihat 235 ini adalah bilangan prima ya Jadi tidak ada bilangan lain selain bilangan prima Kalau disininya masih 6 6 itu gue lakukan bilangan prima Berarti masih bisa dibagi lagi Lalu 50 50 Itu dibagi berapa Langsung ya bisa 5 dan 10 10 nya 2 dan 5 Oke jadi untuk yang 50 Kita ambilnya berurutan ya Dari yang terkecil Kalau disini ada 5 2 5 Jadi kita tulis aja 2 Sorry ini bukan mama Tapi kali Jadi 2 kali 3 itu kan 6 6 kali 5 itu 30 2 kali 5 itu 10 10 kali 5 itu 50 Nah ini adalah faktorisasi prima Jadi mengalihkan sehingga menjadi angka-angka ini Lalu mencari SPB nya bagaimana dong Mencari SPB nya berarti Ayo ingat kak Kemarin di video sebelumnya Sudah berapa sampai kamu Ini berarti bisa dipuliskan juga Berarti 2 kali 5 pangkat 2 5 pangkat 2 Dan 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5 2 kali di kalipannya Berarti disini Antara 30 Dan 50 Itu ada yang sama gak Bilangan prima nya Ada Ada yaitu Lalu cara-cara SPB nya bagaimana 2 kali 5 Berarti ada yang sama Berapa 2 kali 5 3 2 kali 5 Sama dengan berapa 10 Betul mbak ya Kira-kira Atau 2 kali 25 Kemarinnya berapa 50 50 Ada 2 nih Ada 2 Kira-kira Yang tepat Apakah yang 10 Atau yang 50 Atau yang 50 Eee 50 Iya S SPB nya 10 KPK nya 50 Eh KPK nya 10 SPB nya 50 KPK nya 10 Kira-kira 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 FB 5 5 5 SPB Menurut KPK KPK Jadi ini FPB Ini KPK Gitu Yakin Yang ini SPB, yang ini KPK. Yang ini KPK. Pilihan satu atau pilihan dua? Ada lagi yang bilang, SPB-nya 10, KPK-nya 100, 150. Oke, sekarang gini deh. Kita fokus lagi. Pertanyaannya adalah FPB. Maka kita kesampingkan dulu KPK. Kita belum membahas KPK dulu. Pertanyaannya FPB dari 30 dan 50 adalah? Jawabannya betul adalah 10. Jadi gini, apabila kita sudah mendapatkan bilangan faktorisasi prima, ini namanya faktorisasi prima. Jika kita sudah mendapatkan faktorisasi prima seperti ini, lalu kita mendapatkan yang sama, untuk FPB ini, itu mengalihkan bilangan yang sama saja. Jika ada yang sama seperti ini nomor 5, 2-nya dikulis 2, terus 5-nya yang atas 5, yang bawah 5 pangkat 2. Untuk FPB, ambil yang pangkatnya paling kecil, jadi meskipun faktor persekutuan terbesar, justru kebalikannya. Yang diambil adalah yang pangkatnya paling kecil. Ini 5, ini 5 pangkat 2, ambilnya yang 5-nya. Itu untuk FPB, sampai disini, sudah nanti dulu. FPB dulu aja. Sebenarnya, betul ya, dari tadi teman-teman, teman-teman kalian juga ada yang menyebutkan FPB-nya sekian, KPK-nya sekian. Dengan pohon faktor ini, kita bisa menemukan KPK dan FPB sekaligus. Jadi, kalau mencari FPB tadi, mencari FPB itu, cari yang sama, kalau ada yang pangkatnya salah satunya besar, ambil yang pangkatnya kecil. Oke, yaitu FPB, sedangkan kalau KPK, ini masih menggunakan faktorisasi priman ini, gue langsung aja tulisnya supaya tidak bingung ya. 2 x 3 x 5, ini yang 30, lalu yang ini logurnya, 2 x 5 pangkat 2. Tidak perlu di tulis dulu, kalian perhatikan saja, alat tulisnya itu. Tidak ada bingung, Pak. Tidak ada bingung. Oke, tidak apa-apa, bagus. Kalau bingung, berarti kalian ikut berpikir. Sama, Pak, aku ikut bingung. Oke, papa ulangi ya. Kita ulangi dari sini, deh. Kita ulangi dari bagian ini. Tidak apa-apa, yang bingung, bagus. Bingung itu artinya, berarti kamu tadi berpikir, kamu mengikuti, sehingga kamu kesulitan. Jadi, tahu. Ini sebenarnya hanya mempertegas materi pada video sebelumnya. Jadi, kalau kalian sudah mengerti, kalian jangan berkecil hati, jangan merasa bahwa, jangan sombong juga, ah, begitu, ah, berapa. Jangan seperti itu juga ya. Kita akan melalui teman-teman kita yang masih belum mengerti untuk bagian ini. Jadi, yang pertama sekali lagi, untuk mencari SPB, misalnya 2 bilangan ini. SPB dari 30 dan 50. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah membuat yang namanya pohon faktor. Ini namanya pohon faktor. Karena bentuknya seperti pohon, ada akar-akarnya. Yang pertama dari 30. 30 itu bisa dibagi bilangan prima yang mana saja. Sebenarnya 2 bisa, 3 bisa, 5 bisa. Nah, tapi supaya mudah, ini bisa kita buat 3. 30 dibagi 3, hasilnya 10. Lalu, dari 10 ini, ini kan bukan bilangan prima. Masih bisa dibagi. Maka bagi lagi. Bagi 2, hasilnya 5. 5 masih bagi tidak? Tidak bisa. Karena ini sudah bilangan prima. Artinya, pohon faktor pertama kita sudah selesai. Maka, bisa kita tuliskan. Faktorisasi prima dari 30 adalah. Dari yang terkecil dulu, namanya ya. 2 kali 3 kali 5. Oke. Oh, iya, iya, iya. Betul kan? 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Ini dulu. Ini yang harus kalian pahamin dulu. Lalu yang kedua, 50-nya pun sama. Kita harus mencari bilangan-bilangan perkaliannya. Nah, 50 dibagi 5. Karena bilangan prima paling mudah ya. 10. 10. Lalu 10-nya itu tinggal dibagi saja bilangan prima yang lain. Oke. Untuk yang 50. Ini kita tuliskan dari yang terkecil dulu. 2 kali 5 kali 5. Kalau ada 5 itu 10. 10 kali 5, 50. Oke. Nah, untuk nomor yang 50 ini. 5 kali 5 itu dalam matematika bisa dituliskan sebagai pangkat. Artinya, 2 kali 5 pangkat 2. Jadi 2 kali 5, kali 5. Nah, 5 kali 5 itu jadi pangkat 2. Kalau misalnya 5 kali 5 kali 5 kali 5, jadi berapa? 5 kali 5. 5 kali 4. 2 pangkat 4. Nah, kayak gini ya. Mungkin nanti dalam soal bisa menuliskan seperti ini. Maka dituliskan jadi 5 pangkat 4. Oke. Itu ya. Itu untuk penulisan 5 pangkat. Lalu, kita akan masuk ke penentuan FPB-nya. Bagaimana cara penentukan FPB? Yaitu dengan cara Dari kedua faktorisasi prima ini, pilih gilangan yang sama. Yang di 30 ada, di 50 ada. Yaitu 2 dan 15. Oke. Lalu komannya ini kalau programnya ini dikalikan ya. Lalu. Jadinya 2 dikali. Karena ini sama. 2. Ini 5. Nah. Maka salah satu ini kan sama nih. Tulis. Ini juga sama plus. Tapi yang atas 5 aja. Yang bawah 5 pangkat 2. Jadi yang harus ditulis disini berapa? 5 pangkat 2. Meskipun namanya FPB, Yusuf yang dipilih yang 5 aja. 5. Jadi hasilnya sama dengan? 10. Oke. Sudah mengharapin sampai disini? 5. Siapa yang masih belum ngerti? Siapa yang masih belum ngerti? Ada yang masih belum ngerti? Nah, sebenarnya dari faktorisasi prima ini, dari faktorisasi prima ini, kita juga bisa menemukan KPK. Ya. Menemukan KPK. Caranya gimana? Kalau KPK, kalikan semua bilangan. tetapi, jika ada yang sama, ambil yang pangkatnya besar. Misalnya, pertama, 2 ya. Ini ada. Ini ada. Jadi kita tulis 2. Oke, sebentar. Ini yang ini kita abaikan ya. Yang ini tidak kita lihat, karena sudah kita ganti jadi yang ini. Gana 5. Jadi, yang sama itu untuk KPK. 2. Ini ada. Ini ada. Tulis. dikali tiga. Di sini ada. Di sini tidak ada. Tulis ya. Perlu ditulis gak? Ditulis. Karena KPK itu semua bilangan. Yang ini 2. Dikali 3. Masih kemudian ini gak ada di dua-duanya. Tetap ditulis. Dikali 5. Ini ada. Ini ada. Kalau ada yang sama, untuk KPK, ambil yang pangkatnya besar. Pakat, pakat 2. Oke. Sama dengan. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 3, 6. Nanti, 5 pakat 2 itu. Baik. Pakat 5. Ya. Tinggal dikali-kali saja. Sama dengan. Berapa yuk? 150. Sip. 150. Jadi, perkalian 25 itu kan paling gampang. Kalau, 100 itu udah pasti 4. Kali 25. 50 itu 2. Jadi kalau 6 kali 25. 4 aja udah 100. Tinggal 2 lagi. 50. Jadi 150. Nah ini, mencari KPK dan FPB dengan vangkari, sesuatu 5 bisa langsung sekaligus. Ya. Ini FPB-nya. 10. Ini KPK-nya. 150. Sampai di sini. Bisa dimengerti. Ada yang masih minggu? Ini sudah hampir jam sepuluh. Waktunya udah hampir habisnya. Kita udah hampir sejarah. Nah. Untuk materi hari ini, Bapak hanya ingin mengulas sampai di sini saja. Minggu yang lalu, Bapak sudah berikan video penjelasannya. Hari ini Bapak hanya mengulang dan mengulas kembali. Baru setelah ini nanti Bapak beri PR. Oke. Untuk matematika, nanti ada PR. PR-nya adalah, nanti kalian mencari KPK dan FPB dengan menggunakan cara seperti ini. Ya. Pakai pohon faktor. Bisa? Sudah bisa ya? Bisa ya? Oke. Nanti soalnya akan Bapak upload di Classroom. Nanti soalnya akan Bapak upload di Classroom. Kalian kerjakan dengan cara seperti ini. Menggunakan font faktor. Lalu faktorisasi primanya diculis. Seperti ini. Lalu FPB-nya berapa? KPK-nya berapa? Kalau kalian memang sudah mengerti, Bapak-Ibu guru mungkin akan melihat buktinya dari hasil pekerjaan kalian. Oke. Apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita letup? Sudah apa? Sudah ada? Sudah mengerti semua? Atau jangan-jangan pada tidur semuanya? Nggak jawab itu tidur? Atau ngerti? Atau? Oke deh. Bapak berharap. Saya memang sudah benar-benar mengerti ya. Jadi untuk hari ini. Ini nggak perlu ditulis saja. Tapi kalau nanti ada yang. Tadi sambil ngejelasin. Sambil kamu potret-potret. Itu nggak bagus. Jadi kalian punya inisiatif sendiri. Apa ini mau dibelis dulu? Untuk contoh. Nanti aja deh ya. Dilagihan aja. Bapak berikan contoh yang ini. Yang KPK dan FPB dari 30 dan 30. Anak-anak ini untuk penjelasan materi. KPK dan FPB yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan jangan ragu untuk bertanya. Kalau memang masih ada yang belum mengerti. Jangan takut. Karena kalau kamu tidak mengerti. Dan tidak bertanya. Nanti kamu akan kesulitan sendiri pada saat ulangan. Bukan hanya menangat. Ini materi KPK dan FPB itu. Sampai nanti kalian kelas 6. Kalian akan menemukan materi ini. Jadi. Kalau kamu tidak fokus sekarang. Tidak mengerti sekarang. Nanti kasih ya. Pada saat Kasima. Kelas 6 malam lebih gini. Untuk hari ini. Sampai disini dulu. Sekarang kelas 10. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Bu Nini. Dan Bu Lidwina juga. Untuk anak-anaknya. Sudah bisa ikut. Pelajaran hari ini. Dalam pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa. Membahas lagi. Pelajaran-pelajaran yang lain. Secara bersama-sama. Seperti ini. Baik. Kita akan tutup doa. Tadi siapa ya. Yang diminta. Untuk doa. Catherine. Catherine ya. Iya. Kita akan tutup terus istirahat ya. Jadi istirahat. Jadi kalian bisa istirahat dulu. 15 menit. Silahkan ke-cet. Selamat menikmati. Bapak-bapak. Adakah kudus? Amin. Kami bersyukur atas pengumuman kami hari ini. Kami ingat kami saat beristirahat. Kami ingat kami saat beristirahat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Suaranya kurang gini. Jelas tapi tidak apa-apa. Anak-anak boleh dinyalakan dulu kamera aja ya. Bapak mau screenshot dulu. Tolong kameranya dinyalakan dulu semuanya. Semua kameranya lah. Semuanya wajahnya masih ada kan? Belum ditukar tambah. Gak ada yang ditukar tambah ya. Oke. Tetap atas saya. Semua liat di kamera. Bapak akan foto dulu. Kamera saya perlu disertif ulang. Siap. Nanti habisin. Ibu selfie aja ya. Nanti selfie aja dikirim ke saya. Oke yang di layer 1 dulu. Ini sesen Kenzo. Belum muncul nih. Sama Lionel. Felicia juga. Sama Mikhail Kristian. Kiri. Bapak akan foto dulu. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi untuk yang layer 2. Siap ya. Bapak akan foto dulu. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih anak-anak untuk waktunya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalian bisa mengikuti Zoom hari ini. Terima kasih Bu Lituina dan Bu Lining juga. Sudah mendampingi anak-anaknya. Selamat beristirahat 15 menit. Lalu lanjutkan belajar. Selamat belajar. Salam sehat untuk kita semua. Dan jangan lupa berbahagia. See you next time. Bye-bye. Selamat beristirahat 15 menit.